Salam malam sekali lagi buat teman-teman, salam saya selalu. Saya mohon maaf sebelumnya, karena pada waktu minggu lalu, saya punya anak menantu, istri dari Geri, itu melahirkan pukul 18.30. Jadi, sudah satu minggu ya. Jadi, itu adalah berkat buat kami semua, keluarga besar, cucu kedua. Saya kalah jauh dari Pak Kutut, Pak Kutut sudah punya cucu yang sudah kekuliah. Iya, betul. Jadi, kita akan mulai. Ijinkan saya untuk berbagi. Nah, ya dimana dia? Oke, sudah lihat ya? Iya, Pak. Oke. Jadi, kali ini, menurut istitut muda batch 2, tahun 24, part 3 ya, karena minggu lalu kita tidak ketemu ya. Nah, kemudian, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah, tanda petik berupaya, berusaha, bekerja keras untuk dapat menuntaskan pekerjaan rumah ya, secara mandiri. Minggu pertama untuk membuat quotes ya, satu hari satu. kemudian minggu kemarin bikin dua quotes ya. Terima kasih yang sudah melakukannya. Saya tidak perlu memeriksa, tidak perlu memberikan suatu nilai, karena ini tidak ada nilai, tidak ada peringkat A, atau B, atau C, atau D, atau E ya. Tidak ada, jadi kembali kepada masing-masing. masing-masing itu yang Anda yang kerjakan, Anda yang akan menerima hasilnya ya. Oke. Jadi, membedakan buku pun juga sama. Anda sudah serahkan tugas tersebut ya. Saat ini saya membahas pertemuan ketiga, membangun kebiasaan menulis ya. Membangun kebiasaan menulis ya. Nanti kita akan lihat pekerjaan rumahnya ya. Oke. Ada beberapa hal yang saya ingin coba sampaikan. Ada enam poin ya. Tantangan menulis, kemudian menentukan target dan jatuh menulis, manajemen waktu, suasana, kemudian memang pelangan waktu menunggu, selama menulis setiap hari. Nah, ini. Anda semua sudah melakukan menulis setiap hari dengan menulis quotes ya. Tapi nanti mulai minggu ini ke depan, itu Anda sudah mulai lebih banyak menulis ya. Dan itu, tanda petik ya, dipaksakan. Karena sesuatu yang katakanlah kita mau dapatkan keahliannya, kalau kita tidak paksakan, tidak apa ya, apa, silahnya kita punya pelafon, kita tidak mau tembus kita punya batasan ini, maka ya, sudah selesai ya. Jadi saat ini saya akan membantu Anda, memaksa Anda untuk membuat suatu lompatan yang lebih besar, untuk dapat menembus, melewati batasan-batasan yang selama ini Anda pikir tidak bisa Anda lalui ya. Ini yang saya mau coba, dorong Anda semua, untuk dapat, bisa menulis ya. dan ini tersengah saja memang tidak mudah merubah suatu kebiasaan yang kemarin kita sudah lakukan, sekarang kita coba merubah kebiasaan tersebut dengan menambah suatu kebiasaan yang lebih, apa ya, lebih, yang mungkin tidak nyaman, yang mungkin tidak nyaman buat Anda saat ini, yang ke depan tidak nyaman, ke apa sih ini, kayak resah gitu ya, tapi kalau kalian mencoba memaksakan diri, nanti lambat laun, kayaknya, ah, kayaknya sudah biasa, dan kemudian kalau kalian sudah tidak melakukan kebiasaan tersebut, kayaknya ada suatu yang hilang, seperti kata-kata misalnya Anda interfasting apa, yang Pak Ketut sampaikan itu ya, itu ya, puasa ya, 14 hari, atau 14 jam, atau 16 jam ya, itu, kalau kita tidak melakukan itu, malah kita kayaknya tidak nyaman, atau Anda melakukan olahraga, suatu kegiatan sport ya, yang mungkin awal-awalnya bangun pagi, kemudian pergi ke suatu tempat, kayaknya, aduh, meninggalkan tempat tidur, kayaknya sayang sekali ya, tapi setelah Anda paksakan diri Anda, dan kemudian itu menjadi suatu, apa ya, suatu ritme, suatu ritual, lambat laun, itu malah menjadi suatu kebiasaan, dan kemudian, kalau Anda tidak melakukan hal tersebut, malah Anda tidak nyaman, tidak sekadang-kadang tidak hidup gitu loh, ya, jadi ini yang saya mau coba sampaikan kepada Anda semua, supaya menulis itu akan dijadikan suatu kebiasaan, awalnya mungkin akan membuat Anda, frustrasi, ya, kemudian, mengganggu Anda punya kenyamanan hidup, yang selama ini mungkin, karena banyak waktu-waktu yang, setengah-setengah Anda gunakan untuk main handphone, ya, kemudian, lihat YouTube, ataupun apapun, ya, yang mungkin nanti, yang tidak produktif, Anda akan coba singkirkan satu persatu, ya, nah, jadi gini, tantangan menulis apa? Banyak orang yang bilang, saya tidak punya waktu, betul tidak sih? Tidak punya waktu untuk menulis? Semua orang punya waktu yang sama, 24 jam, sekarang tinggal bagaimana kita, kita mau, mengalokasikannya, untuk menulis, atau kita mau mengalokasikannya untuk olahraga, kita mau mengalokasikannya untuk meditasi, kita mau mengalokasikannya untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita atau cucu kita, semuanya, tergantung kita, ya, kalau Anda punya spirit, Anda punya, apa ya, Anda punya intensi sudah sedikit kuat, ya, Anda fokus, saya percaya, itu bisa, buktinya saat ini, ini sudah minggu ketiga, ya, dari akhir Juni lalu, ini memang, akhirnya apa? membuat Anda, apa ya, nggak nyaman, padahal minggu malam itu adalah suatu, apa, suatu waktu yang, Anda mau istirahat besok, mau kerja ya, Anda mau relax, segala macam, kan, tapi Anda, menulangkan waktu untuk, apa, untuk menambah pengetahuan, ya, untuk dapat, apa, mendapatkan suatu keahlian, ya, Anda bersedia, gitu loh, nah, sekarang apa? Masalah tantangan waktu, itu kembali kepada kita sendiri, itu alasan yang klise, ya, segala macam, kalau katanya kita mau mengalokasikannya, saya percaya kita bisa, itu, ya, waktu, yang kedua, masalah intensi, spirit, ataupun motivasi yang kurang, ya, saya menulis buku untuk apa, ya, untuk menjadi kaya, saya pikir, jangan, ya, karena, itu suatu hal yang saya pikir, tidak akan tercapai di Indonesia, ya, kecuali Anda mau keluar negeri, mau bikin novel laris, kayak Dicker Rawlings, ataupun kayak si penulis ternama lainnya, itu bisa, tapi kalau Indonesia, tidak, ya, tapi kemudian, apa yang Anda inginkan, kenapa Anda ingin menulis, Anda mesti punya suatu motivasi yang kuat, ya, motivasi tersebut adalah, yang berada di luar diri Anda, jangan, saya ingin tenar, saya ingin, apa, saya ingin bahagia, jangan, tapi sebaiknya, intensi tersebut berada, di luar diri Anda, saya ingin meninggalkan sesuatu, apa, sesuatu, apa, kontribusi, saya ingin meninggalkan legasi, ya, apapun itu, saya ingin, saya punya anak dan cucu saya, tahu bahwa, saya, pernah ada, saya ingin meninggalkan sesuatu yang berarti, buat industri ini, karena selama ini, industri ini telah memberikan saya, penghidupannya yang begitu baik, ya, jadi, carilah suatu spirit, intensi tersebut berada di luar diri Anda, yang mulia, noble, ya, itu, ya, jangan, bersifat materi, kalau bersifat materi, saya percaya, Anda punya spirit, tidak akan lama, kayak api, itu, nyala hidup, nyala hidup, lama-lama, kena angin dikit, hilang, jadi, api Anda mesti kuat, kenapa, karena Anda ingin melakukan sesuatu hal yang baik, yang mulia, yang bukan untuk diri Anda, tapi buat sesama, buat industri, buat dunia, itu loh, oke, itu spirit motivasi, jadi, kalau nanti teman-teman mau tanggapnya, silakan, ya, bingung mulai dari mana, ya, makanya, disinilah kita mulai, menulis, menulis itu ya, belajar untuk menulis buku ya, disini kita belajar, bingung dari mana, ya, nanti kita akan coba, bingung dari mana, nanti saya akan, Anda dengan sendirinya akan mendapatkan, oh, ternyata saya sudah diajarkan, cara, kuda-kuda saya diajarkan, cara menulis-menulis buku, gitu loh, ya, Anda tenang aja, nanti kita akan sama-sama, ya, kemudian ada yang bilang, kuatir, dicemok, ya, tulisan saya jelek, tulisan saya tidak bagus, ya, kemudian, saya punya bahasa tidak bisa dimengerti, atau bagaimana, nanti orang lain kalau baca, malah, gimana, jadi, akhirnya main aman, memang untuk suatu hal yang baik, yang mulia, tantangan yang banyak, dari mana, dari setan, ya, setan tidak mau kita, berbuat kebaikan buat orang lain, ya, jadi, coba terobos itu, terobos itu semua, tantangan, semua halangan-halangan, saya percaya, suatu ketika Anda lewatin semua, dan Anda tiba di tempat tujuan Anda, Anda sudah, ah, Anda melihat ke belakang, ternyata, itu hanya kamuflase, halusinasi semata, ya, itu yang saya mau coba sampaikan, tentang tantangan nulis, mungkin masih banyak lagi tantangan-tantangan yang lain, ya, wah, anak saya lagi sedang sibuk-sibuknya, saya lagi butuh, membantu dia untuk sedang ujian, cucu saya sedang, wah, pokoknya, semua, apa, semua orang, orang, kalau memang beralasan, pintar sekali cari alasan, ya, jadi kembali kepada masing-masing diri kita, oke, nah, target, dan jadwal menulis, ya, saya, akan membuat target pada Anda semua, ya, mulai Agustus, sekarang tanggal, 21, ya, Anda, akan mulai menulis, siap-siap, ancang-ancang, ya, ancang-ancang, minggu depan adalah, kita mulai langkah awal, ya, jadi Agustus, Anda punya target, ya, menulis setiap hari, jadi Anda menulis Agustus sampai Oktober, tapi nanti prosesnya, Agustus sudah menulis, nanti proses di September, apalagi, Oktober, apalagi, jadi Agustus nanti akan, saya akan berikan perjalanan rumah selama satu bulan, menulis setiap hari, ya, kemudian apa, Anda menulis di pagi hari, ya, karena di pagi hari tersebut, adalah waktu yang sangat-sangat tenang, ya, belum ada gangguan, belum ada telepon masuk, belum ada panggilan-panggilan segala macam, ya, Anda bangun pagi mungkin, kalau katalah Anda biasa bangun pagi jam 3, atau sholat subuh, atau jam 4, atau mungkin yang lain-lain juga sudah, apa, sudah mulai bangun jam setengah 5, ya, Anda bisa mulai di situ, menulis, ya, menulis di mana saja, ya, menulis di mana saja, entah di handphone, di iPad, ya, kalau bisa, di, apa, di, jangan di kertas, takutnya kertas hilang, kalau bisa, boleh di kertas sementara, tapi setelah itu Anda pindahkan ke handphone, ke notes, atau kemana, terserah, dan banyak, apa, banyak fasilitas yang disediakan di suatu, apa, smartphone, ya, kalau saya biasanya tulis di notes, ya, saya biasanya tulis di notes, ya, gitu, jadi Anda gunakan di pagi hari, atau di malam hari, ya, kalau semuanya sudah, apa, sudah tenang, sudah tidak lagi kegiatan, dan jam istirahat, dan jam istirahat, Anda bisa gunakan, jadi Anda, saya paksa, sekarang, menulis setiap hari, bukan hanya quotes saja, tapi nanti mulai ada pekerjaan rumah, ya, gitu, nah, meninjam waktu, tadi, kapan, ya, pagi hari, jam setengah lima, sampai jam lima, siang hari, pada waktu istirahat, misalnya, makan siang sebentar, jam 12 sampai jam 12.30, kemudian jam 13.30, sampai jam 13, Anda alokasikan waktu untuk nulis, malam hari, ya, setelah semuanya selesai, Anda gunakan waktu satu jam, dari setengah 8 sampai setengah 10, ya, setengah 9 sampai setengah 10, sebelum Anda tidur, Anda, apa, nulis, Sabtu pagi, ya, atau minggu, minggu, Anda bisa punya waktu, jadi, setiap hari ada, kalau Anda mau, kalau Anda bersedia, memberikan waktu Anda, untuk Anda punya keahlian nulis ini, ya, jadi, kalau Anda bilang sibuk segala macam, ya, itu alasan Anda, ya, nah, suasana kondusif, saya ingin coba sampaikan, dimana sih saya biasa menulis, ini tempat-tempat saya, di kafe, ya, kalau saya lagi menunggu orang untuk meeting, saya biasanya pakai iPad atau notebook, ya, saya bawa, ya, atau hanya sekedar di handphone, di smart, itu saya tulis, ya, di smartphone, di note, saya tulis, ya, kadang dari orang kerja, ya, kadang-kadang, pernah suatu ketika, waktu saya pertama kali menulis, ya, saya pergi ke luar kota, ke, biasanya saya ke Bandung dan Lembang, ya, Bandung dan Lembang, ya, saya biasanya sudah punya suatu tulisan, materi, rangka-rangka tulisan, daftar isi, ya, kemudian setelah itu, saya siapkan, kita kurang lebih, eh, 15 sampai 30 buku referensi, ya, buku, hard copy, hard copy, ya, hard copy, yang saya bawa ke luar kota tersebut, kemudian saya, biasanya berangkat Jumat, pulang minggu, ya, saya bilang sama istri saya, kalau kamu mau ikut saya, senang dengan senang hati, jadi saya nulis di hotel, atau pas waktu lagi santai, mungkin makan siang, saya nulis di cafe, di jalan-jalan ke mal, habis itu kita kembali lagi ke hotel, ya, jadi, saya cari waktu, dan itu, buat saya, berhasil, ya, buku-buku saya di Gramedia tersebut, NX Media, itu saya sebagian besar, saya tulis di Bandung dan Lembang, jadi baru kadang-kadang, itu saya tulis, ya, tapi, betul, itu, apa, kita cari suasana yang nyaman buat kita, dimana kita mau menuangkan waktu untuk menulis, ya, itu sebenarnya tengah-tengah apa, kita ciptakan suatu suasana, apa, suasananya supaya kita punya mood, itu lebih, lebih in, ya, lebih in, wah, pasti nyaman, Anda, ini tanda petik ya, Anda memanjakan diri, Anda membuat Anda dipunya diri, lebih masuk ke dalam suasana itu, sehingga, orang lain Anda tidak, apa, pusingkan, tapi tentunya Anda minta izin dulu dengan pasangan Anda, saya mau, tapi, mohon maaf, ya, saya ingin menulis, gitu, jadi orang lain pun juga pasangan Anda, anak-anak Anda, akan apa, akan tidak mengganggu Anda, Anda punya waktu untuk melakukan Anda punya tugas, ya, ini yang saya juga selalu mensyukuri, ya, kemana-mana saya selalu datang lebih awal, pada waktu saya menjadi, menjabat sebagai asosiasi, apa, pengus asosiasi, ataupun pejabat yang mana, saya selalu apa, meeting pagi, meeting pagi, dan kemudian saya datang lebih awal, saya biasa berangkat dari rumah, setara jam 5 sampai jam 6, sehingga saya bisa tiba di lokasi, biasanya jam setengah 7, jam 7, ya, waktu rapat mungkin jam 8, atau jam setengah 9, saya punya waktu, sekitar 1 jam, sampai satu setengah jam, untuk menulis, ya, jadi, Anda ciptakan diri, waktu buat diri Anda, ya, karena, Anda yang sebagai kapten, Anda sebagai komandan dari hidup Anda, dari waktu Anda, ya, jadi saat ini, buat saya menunggu, adalah berkat, adalah bukan suatu hal yang membosankan, bukan lagi, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya, saya lebih senang menunggu, daripada saya ditunggu, kenapa? Dengan Anda menunggu, Anda menunjukkan bahwa Anda, punya komitmen, Anda punya values, Anda punya karakter, itu, dihagai, ya, kenapa? Anda before time, bukan on time, tapi before time, Anda datang sebelum waktunya, ya, jadi, banyak waktu menunggu yang Anda bisa lakukan, ya, jadi Anda bisa mempersiapkan pekerjaan Anda, mempersiapkan materi, materi tersebut, segala macam, supaya Anda lebih siap dengan, bertemu dengan orang lain tersebut, nah, setelah itu, Anda punya waktu untuk menulis, ya, jadi, coba, bangun suatu kebiasaan, karena, ini, merubah, mungkin teman-teman semua sudah punya, kebiasaan, datang lebih awal, tapi ada juga, yang punya kebiasaan datang, terlambat, saya punya kawan banyak sekali tuh, di Aparindo, datang suka terlambat, saya bilang, ini kok manajemen kok kayak begini, ini bukan teladan yang bagus, saya bilang, ya, kalau saya sama teman-teman, mungkin Pak Ketut, mungkin Sis Uli, tau lah, kalau saya, kalau udah, saya ngomong ya, saya, apa adanya, tapi tidak ada intensi untuk menyakiti siapapun, intinya, apa, untuk saling mengoreksi lah, nah, nah sekarang, ya, menulis ya, lakukan gita menulis setiap hari, sekarang setiap hari, dimulai dengan menulis kuat, sudah, ya, kemudian, menulis ide yang hadir, atau lewat, jangan sia-siakan, ya, itu pikiran kita, ide itu, cuma nombang lewat, sekelibat, sekelibat ya, ya, cuma nombang lewat, ide itu datangnya dari mana, dari Tuhan, ya, dari Tuhan ya, pokoknya hal-hal yang baik semuanya dari Tuhan, kalau yang jelek-jelek, dari kita sendiri, ya, ya, jadi, kalau ada ide, langsung tulis di kertas, kemudian pindahkan ke notes ya, jangan, jangan paksakan diri Anda untuk menghapal atau mengingat, kemudian untuk besok pagi, kalian ingin tak apa, baru tulis, jangan, ya, makanya kadang-kadang saya tersengah aja, pada waktu mau menjelang tidur, sebelum tidur, saya selalu bangun, tulis sesuatu, pas lagi menarang-marang, bangun, tulis sesuatu, ya, jadi, tidurnya mungkin setiap jam 11, atau jam 12, tapi sebelum itu, sebelum menjelang tidur, itu pikiran saya, pikiran bawah sadar saya, ya, saya tanda petik, saya memaksa pikiran bawah sadar saya, untuk fokus mencari sesuatu ide, apa yang saya mau kerjakan, jadi, pikiran tersebut akan mencari membantu Anda, ya, kemudian dia kasih, apa, sekelebat, ya, sekilas, ide tersebut, ya, langsung Anda bangun, tulis, ya, kalau misalnya Anda nggak mau bangun, ya, handphone Anda, Anda taruh di samping meja tempat tidur Anda, Anda ketik lagi di situ, apapun caranya, gimana, terserah, ya, menulis ide yang hadir atau lewat, kemudian, fokus pada satu atau dua tema, ya, gunakan pikiran bawah sadar saya, untuk mencari akan satu dua tema tersebut, ya, jadi nanti saya, karena intensif saya adalah, mengajak Anda, teman-teman di prasaransian, untuk membuat, buku, yang kita akan tinggalkan, buat, atau legacy buat industri prasaransian, maka, sekitar akan buka buku itu, ya, tuliskan semua pemikiran, ya, jangan kerangi, apapun yang keluar dari pikiran Anda, tuliskan saja, tuliskan saja, apapun ide-ide tersebut yang jelas sekalipun, tuliskan saja, jadi Anda jangan, mencoba untuk, mencoba untuk, mencoba untuk, mencoba untuk, mencoba untuk merubah, tuliskan saja, tidak perlu Anda, khawatir dengan, jelek, ataupun kurang, ataupun merasa akhirnya, pantas, tuliskan saja, ya, biarkan saja, ya, konsisten dengan aktivitas baru ini, ya, kegiatan, kebiasaan menulis, itu yang saya mau coba, apa, yang saya mau coba, ajak Anda, nah, pekerjaan rumah, pekerjaan rumah, ya, pekerjaan rumah, ini, tentang, siapa aku, ya, siapa aku, latar belakang, aku, katakanlah, mohon maaf, misalnya saya ini, saya seorang ketut, ya, saya, adalah, seorang, yang berlatar belakang, dari daerah Bali, ya, saya anak kesekian, dari, bapak bersaudara, ayah saya, seorang, apa, ibu saya, seorang, apa, ya, kami tinggal di sebuah desa, di daerah Bali, bernama apa, ya, masa kecil saya, apa, gitu loh, cukup bahagia, namun ada juga masa-masa yang, sedikit kelam, atau bagaimana, ceritakan saja, seperti apa, seperti Anda, menulis novel, ya, seperti Anda menulis novel, jadi, karena buku kita adalah buku populer, ya, bukan buku ilmiah, bukan buku akademisi, jadi, saya ingin Anda menulis, sesuatu cerita, tentang diri Anda, ya, menceritakan Anda, ya, jadi, gaya menceritakan novel, ajak bicara, atau ngobrol para pembaca, nah, itu latar belakang, ya, apapun itu, Anda tuliskan saja, jangan coba kurangnya, tuliskan saja semuanya, nanti tinggal, tinggal perbaikan gampang, ya, biasanya begitu, kalau Anda tahu, pemahat Bali, ataupun pemahat dari Jogja, ataupun dari mana, kan biasanya apa, dia sudah dapat gambaran, apa, patung yang dia ingin ciptakan, katakanlah patung apa, patung Dewi Sri, segala macam, dia sudah tahu ada gambaran di kepalanya, tapi saya percaya, dia tidak mungkin, tidak mungkin, dapat memahat Dewi Sri tersebut, dalam satu kali kesempatan, tidak akan dapat, ya, dia pasti akan memahat, secara garis besarnya dulu, setelah itu, dia tinggalkan, pahatannya, mungkin kali kedua, dia pahat lagi, sudah mulai, tampak, tapi masih ancur, masih belum kelihatan bentuk mukanya, dan yang cantik, mungkin sampai ke pahatan ke sepuluh, barulah, selesai, pahatannya itu pun juga masih belum dipoles, mungkin ya, kelihatan sudah mulai, tampak, kecantikan Dewi Sri, ya, tapi belum mengkilap, karena belum dipilih itu, ataupun belum diapain, jadi, penulis pun juga sama, seperti pemahat, ya, awalnya pasti, pahatannya, tidak, bagus, ya, pasti, tidak kelihatan, tapi tidak apa-apa, tuliskan saja, nah, setelah Anda tulis apa adanya, semuanya tuliskan saja, apa yang dalam kepala Anda, pikiran Anda, Anda tuliskan saja semua, jangan coba-coba untuk dapat menahan, atau mencoba-coba untuk mesabotase, ya, tuliskan saja, jelek-jelek gak apa-apa, dibilang gila gak apa-apa, tuliskan saja, ya, karena semuanya memang berasal, apa, berasal dari ketidaksempurnaan, menuju ke, apa, kesempurnaannya, tuliskan saja, data belakang, kemudian profesi, sebelum saya masuk di industri perasuransian, saya seorang, pramuniaga toko, bekerja di toko apa, di daerah apa, gitu ya, profesi ya, kemudian setelah itu, jadi pramuniaga toko selama sekian tahun, kemudian saya mencoba peruntungan saya, menjadi pelagang di tanah abang, ya, profesi, ini jadi profesi-profesi yang pernah kita jalani, sampai saat ini, jadi katakanlah misalnya, saya pertama kali bekerja di asuransi, di tahun 84, di sebuah perusahaan, asuransi, yang bernama asuransi Indetamporok, ya, pada waktu itu saya, tidak punya pengalaman apapun di asuransi, saya tidak punya bekal pengetahuan mengenai asuransi, saya di hire oleh seorang manajer, manajer atau seorang direktur, bernama misalnya Erizal, ya, kemudian, saya belajar asuransi, dari mana mulainya, ya, saya diajaran sekalian macam, saya mendapatkan pengetahuan ilmu, saya coba-coba cari di mana, ya, kemudian, lambat laun, saya sudah menemukan pola saya punya pembelajaran, dan akhirnya, saya bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup, mumpuni, untuk dapat saya lakukan dalam pekerjaan saya, setelah saya bekerja di IT, saya pindah ke IBS, ya, jadi posisi apa, ya, tuliskan, tuliskan, Anda punya profesi ini, dari awal, setelah lulus kuliah, jadi apa, jadi apa, apa yang Anda kerjakan di situ, ya, sehingga orang lain tahu, Anda itu, seperti apa, ya, karena saya ingin, Anda pun juga meninggalkan sesuatu, yang, apa, yang berharga, yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi contoh buat, anak-anak dan cucu-cucu Anda ke depan, jadi, apapun itu, mungkin, ada pengalaman pahit, yang di situ Anda alami, tidak apa-apa, ini sesuatu yang bukan aib, ini bukan aib, kepahitan bukan suatu keaipan, ya, tapi ini suatu pelajaran hidup, yang bisa Anda teruskan, buat generasi berikutnya, dan bagaimana Anda bisa, mengatasi hal tersebut, Anda tuliskan, ya, jadi tidak ada suatu, wah, lu punya pengalaman jelek ya, jangan takut, jangan takut dicemoh, ya, karena, memang bagaimanapun juga, menulis sesuatu hal yang baik, ya, mungkin saja, ada yang tidak suka, saya ingin coba mengutir suatu, suatu, apa, suatu, peribahasa, suatu ungkapan, ya, yang saya dapatkan, tapi saya nggak tahu, apakah-apakah yang dituliskan oleh orang lain, apakah tidak, begini bunyinya, betapapun, bajiknya, perbuatanmu, tetap, masih ada orang yang benci, dan tidak suka pada kamu, sebaliknya, betapapun, jahatnya, atau buruknya, perbuatan seseorang, namun, masih ada, yang mengasih dan mencintai, yang membanggakan orang tersebut, itu, ya, jadi, Anda tidak perlu khawatir, apapun yang Anda tulis, tulisan saja, karena, perpahitan kita, itu bisa menjadi suatu pelajaran berharga, buat orang lain, ya, itu profesi, ya, profesi dari awal hingga saat ini, nah, kemudian, bagian ketiganya, Anda tulis, aktivitas harian, setiap Senin pagi, yang saya lakukan, apa, dari, Anda bangun pagi, sampai, Anda tidur lagi, di malam hari, tuliskan secara detail, Senin sampai Jumat, ya, mungkin kalau Senin sampai Jumat, sama, kurang lebih, ya, tuliskan saja, mungkin kalau misalnya ada variasnya, di situ ada meeting, selama macam, tuliskan saja, ya, kemudian, satu-dua minggu, apa yang Anda lakukan, ya, mungkin, maaf, tambahkan lagi, kalau, kalau Anda hari libur, cuti panjang, ya, Anda kemana, tuliskan aktivitas harian, aktivitas Anda yang di luar itu, ya, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu, kemudian hari libur, misalnya, hari lebaran, Anda kemana, ya, mungkin Anda nyepi kemana, akhir tahun kemana, Anda tuliskan, mohon maaf, saya kurang tambahkan, ya, jadi, aktivitas, non-harian, pada waktu liburan, ya, panjang Anda kemana, tuliskan, oke, kemudian, yang berikutnya lagi, risiko, risiko, yang Anda hadapi, ya, risiko-risiko yang Anda hadapi, jadi, ini adalah, tentang diri Anda, sebagai seseorang, ya, tentang diri Anda sebagai seseorang, katakanlah, saya punya sahabat, senior Pak Ketut, Pak Ketut, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang opah, atau kakek, sebagai seorang karyawan, dari perusahaan apa, sebagai seorang atasan, ya, sebagai seorang rekan kerja, dan kemudian itu di perusahaan, kemudian, di lingkungan sosial, sebagai apa, sebagai pengurus asosiasi, ya, kemudian mungkin ada, ada asosiasi lain yang, sahabat saya, apa, bekerja di situ, misalnya asosiasi, ya, kanker lah, itu, jadi, profesi-profesi tersebut, ataupun, seharian tersebut, itu mengandung risiko, saya coba, sedikit gambarkan, ya, risiko individu, ya, misalnya, meninggal, ya, ini risiko meninggal, risiko mengalami kecelakaan, risiko mengalami sakit, ya, itu, pada umumnya, risiko-risiko pribadi, tapi kemudian, ada risiko-risiko apa lagi, kehilangan istri, karena istri sakit, ataupun meninggal, atau gimana, kehilangan anak, ya, kemudian apa lagi, risiko apa lagi, hubungan, retak, karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dengan pasangan, anak, jauh dari kita, ya, karena kita tidak bisa mendidik anak dengan baik, itu risiko, makanya, ini risiko-risiko tersebut, sangat, multi-dimensi, bukan hanya risiko-risiko yang, selamanya kita pahami sebagai, risiko yang bisa diasoransikan, tidak, tapi ini, multi-dimensi, ya, kita mau coba, sampaikan kepada masyarakat luas, ini risiko-risiko yang kita hadapi, katakanlah, anak tidak bisa kita dididik dengan baik, kemudian akhirnya apa, mereka, aduh, amit-amit, minuman keras, ataupun narkoba, dan segala macam, mungkin kalau misalnya teman-teman pernah membaca, ada artis, Hollywood yang ternama, ya, anaknya, menjadi WTS, anak perempuan menjadi WTS, ya, dan narkoba, ya, nah itu, itu, itu risiko-risiko, sempurna apa lagi, misalnya katakanlah, risiko apa lagi, risiko hubungan tidak baik dengan atasan, hubungan tidak baik dengan bawahan, ya, kemudian gagal dalam pekerjaan, ya, tidak bisa mengajar dengan baik, atau apapun, ya, jadi Anda, ungkapkan semua risiko-risiko tersebut, ya, jadi, Anda listing, Anda listing, risiko-risiko yang Anda hadapi, ini Anda tuliskan, risiko tersebut, ya, karena, Anda pasti tentunya ada risiko-risiko yang hampir sama, tapi, ada juga risiko-risiko yang berbeda, ya, Anda tuliskan semua, ya, kemudian, jumlah halamannya, antara 5 sampai 10, halaman, mungkin bisa lebih, kalau Anda punya cerita panjang, ya silahkan, ya, saya tidak membatasi, tapi, minimum 5 sampai 10, itu, apa, yang, yang, yang ideal, ya, karena kita di sini katakanlah ada 10 orang, atau ada 12 orang, berarti, 10 halamannya sudah sampai 120 halaman, jadi ya, tak gini satu bulan, selama bulan Agustus, ya, selama bulan Agustus, ya, jadi kalau misalnya, bulan Agustus tersebut, 30 hari, Anda menulis 10 halaman, berarti, 1 hari, 1 per 3 halaman, ya, saya percaya, kalau misalnya Anda mulai menulis, ya, saya tidak membatasi 10 halaman, ya, mungkin bisa lebih, ya, mungkin bisa lebih, kalau misalnya latar belakang saja, Anda bisa 3, 4 halaman, provinsi Anda, misalnya ada 10 provinsi, Anda bisa 10 halaman, aktivitas adalah 5 halaman, jadi saya tidak membatasi berapa pun halamannya, ya, Anda tuliskan saja, Anda tuliskan saja, ya, ada 5 berarti, latar belakang, siapa Anda, Anda lahir di Bali, provinsi pertama kali, setelah lulus kuliah, aktivitas harian, ya, sama aktivitas non harian, ya, selama liburkan panjang, akhir lebaran, atau akhir tahun, setelah macam, ya, kemudian, resiko yang Anda hadapi, ini, itu related, related dengan provinsi Anda, related dengan aktivitas, apa, aktivitas harian Anda, ya, dan aktivitas non harian, misalnya, katakanlah Anda, wisata ke, misalnya, maaf, wisata ke Jepang, misalnya, apa risikonya, ya, maaf, ya, pesawatnya delay, pesawatnya mengalami suatu turbulensi, dan segala macam, ya, kemudian ada, kehilangan bagasi, ya, itu, risiko, ya, sehingga, Pak, Anda menceritakan risiko yang Anda pahami, yang Anda hadapi, gitu, kepada para pembaca, sehingga, akhirnya pembaca, seakan-akan membaca sebuah cerita, ya, saya minta, kita punya gaya cerita tersebut, akan menjadi suatu novel, ya, yang mudah dipahami, yang mudah di, wah, ini gua banget, ya, ini gua banget, ya, sehingga nanti, akhirnya kita punya, buku ini, menjadi memang buku edukasi, buat masyarakat luas, ya, itu yang saya harapkan, buat Anda semua, ya, jadi, saya minta, Anda mulai mengejarkan pekerjaan rumah Anda tersebut, mulai dari rata belakang, ya, kalau kata misalnya, minggu ini, Anda tuliskan, rata belakang, ya, rata belakang, minggu ini, ya, satu minggu ini, dari tanggal 21, sampai tanggal 28, tapi, quotes-nya, tetap jalan, tidak ditinggal, tidak, tidak lantas Anda bikin begini, quotes-nya Anda tinggalkan enggak, tanda penting saya menambahkan bobot, menambahkan beban pekerjaan, saya percaya, Anda sanggup, kalau Anda mau, tinggal Anda yang, berkompromi, tinggal Anda, mengajak, ngomong diri Anda, saya bisa, saya pasti bisa, ya, kecuali Anda bilang, ya, kok begini lagi, saya pasti enggak bisa, saya gagal, yaudah, kalau misalnya Anda berpikir Anda gagal, Anda akan gagal, tapi sebalik kalau Anda berpikir Anda bisa sukses, Anda pasti bisa sukses, kenapa, karena sudah banyak orang lain yang bisa melakukannya, ya gitu, tergantung kita sendiri, ya, jadi, minggu ini 21, 28 latar belakang, berapapun halamannya, saya open, ya, saya open, ya, itu, itu, sementara dari saya, ada yang mau ditanyakan, monggo, silahkan teman-teman, Pak Danya, itu 5 sampai 10 halaman, itu spasinya 1 ya Pak? Satu setengah, satu setengah, satu setengah, satu setengah, suatu setengah, suatu setengah, dua belas saja, Times New Roman, oke, ya, Anda tidak perlu khawatir, batasan halaman ini, ya, tapi semestinya dari cerita begini, saya percaya, 5 halaman sih pasti lewat, kalau Anda mau cerita tentang diri Anda, ya, tapi kemudian, jangan ceritakan sesuatu cerita yang mungkin tidak ada manfaatnya, Anda pikir gitu ya, tidak ada manfaatnya, tapi kemudian untuk kali ini, tidak apa-apa, kalian tuliskan saja semuanya, ya, nanti kita akan coba lihat, kita akan coba lihat, satu persatu ya, jadi, kita di sini akan coba melihat satu persatu, ya, oke, gimana sih, apakah tulisan saya sudah benar atau tidak, jadi saya, sorry, maaf, jadi, saya tidak, tidak apa, tidak membatasi, Anda tuliskan saja, tuliskan saja, apapun yang Anda mau tulis, ya, saya tidak membatasi, mungkin tidak ada manfaatnya, ataupun banyak manfaatnya, atau sebaliknya, Anda tulis saja, begitu ya, jadi, saya masih open, karena kan kita masih belajar ya, silahkan, ada yang lain mau bertanya, Pak Kadut, jadi maksudnya untuk, hanya untuk minggu, saya, saya, yang akan datang, tugasnya, menulis tentang, our background gitu ya, apapun itu ya, apapun itu, yang bercerita, yang bercerita tentang, diri kita sendiri, masing-masing gitu, betul, betul, sampai, sampai, sampai pada apa, sampai profesi, sampai saat ini bekerja, atau belakang, ya, atau mungkin Anda, Pak Kadut misalnya, mau sampai kuliah, silahkan, tapi, orang lain tahu, siapa itu Pak Kadut gitu, oke, jadi anak cucu, Pak Kadut tadi tahu, oh, saya punya kaki, ini tuh, latar belakangnya, mungkin selama ini, nggak pernah cerita, nggak pernah cerita, mungkin Pak Kadut nggak pernah cerita kan, nggak sempat, nggak sempat cerita, kan, saya percaya, ada nilai-nilai yang bagus, yang mungkin perlu di, apa ya, dibaca, diketahui, ataupun dipahami, oleh orang lain, bukan cuma masalah, keluarga kita saja kan, saya percaya, setiap orang pasti ada, hal-hal yang baik, begitu Pak Kadut. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sis Uli, silahkan. Nggak, cuma mau make sure aja, karena kan di bawahnya ini, sudah ditulis itu, target satu bulan itu, di bulan Agusus, tetapi, latar belakang itu, startnya mulai besok gitu ya, jadi, tidak di bulan Agusus gitu ya. Iya, satu minggu. Oke, so, lima sampai sepuluh halaman ini, sebenarnya, hanya ditulis gitu aja, tapi, nggak, kalau latar belakangnya aja, lima sampai sepuluh halaman juga, nggak masalah gitu kan ya. Nggak ada masalah, pokoknya, saya nggak watasi, ini hanya sebagai suatu panduan saja. Kalau katalah, saya latar belakangnya, saya cuma satu, satu apa, cuma satu paragraf. Kan nggak mungkin. Ya, kita hidup sudah puluhan tahun, masa cuma satu, satu paragraf, kalau kita punya latar belakang. Ya, betul ya. So, latar belakangnya itu sebelum profesi berarti ya? Ya, sebelum profesi. Ya, jadi saya lahir di mana gitu loh. Kemudian saya, di ASU, saya punya orang tua, katalah sudah, ya, tiada saya di ASU, saya punya tante, ya, yang galak, ya, yang punya kamar kos, 100 kos ya. Kemudian di situ, saya tinggal, saya membantu, tante saya sebagai, terserah. Pokoknya, saya percaya, kita punya cerita kehidupan itu, akan menarik buat orang lain. Tapi Pak, ini penyerahannya kan sekaligus di akhir bulan Agustus ya Pak? latar belakang ini satu minggu. Oh, begitu Pak. Jadi per, jadi per minggu penyerahannya. per minggu, betul. Tapi nanti semuanya kita akan selesaikan di Agustus. Oke, jadi latar belakang minggu pertama, profesi minggu kedua gitu, kemudian aktifitas harian minggu ketiga, dan resiko-resiko minggu keempat. Begitu ya Pak? Jadi, sorry. Ini latar belakang minggu pertama, minggu yang 21 ke 28, ya, profesi berikutnya lagi, aktifitas harian, ya, itu berikutnya lagi, kemudian tambahkan satu bullet point, aktivitas non-harian, ya, non-harian ini, tambahan. Ini apa? Pada waktu katakanlah kita mau wisata ke luar negeri, itu kan non-harian ya, liburan panjang, cuti panjang, misalnya, lebaran dan segala macam. Pasti ada suatu momen-momen yang katakanlah mungkin menurut kita, itu sangat berkesan, ya. Tidak perlu semua wisata Anda ceritakan, saya emisi alami Pak Ketut, pernah ke Jepang selama dua minggu, pernah ke Eropa selama tiga minggu, ke Amerika, cukup satu saja yang paling berkesan buat Anda. Alhamdulillah, ya. jadi paling enggak cerita Anda itu membuat orang lain, waduh, enak juga ya kerja di asuransi ya, jalan-jalan terus ya. Oke, ada yang lain? yang quotes-nya itu setetap dua ke depan atau? Tetap dua, tetap dua. Itu saya, makanya saya tanda petik, maksat Anda semua, untuk, apa, breakthrough, ya, the limit. saya tanya tentang risiko-risiko apa, yang Anda hadapi itu, risiko apa role kita, di masyarakat? Itu pasti ada kaitannya. Ada pasti ada kaitannya. Tadi ada profesi kita kan? Profesi kita tadi kan? Bisa sebagai seorang ayah, bapak, suami, kepala keluarga, opa, ya, seorang karyawan, atasan, gitu loh. Role kita di situ profesi tadi, ya. Itu pun dipilih satu. Bagaimana? Seperti hal yang tadi, apa, waktu libur kan hanya dipilih satu contoh. Ya, satu contoh aja. Untuk yang non-harian tadi kan? Tapi yang panjang tadi kan? Ketanya panjang tuh. Karena perjalanannya. Untuk risiko? Untuk risiko, tadi, kembali lagi, saya punya profesi apa? Pak Tuk sebagai profesi apa? Sebagai ayah. Ya. Ya. Risikonya apa? Banyak. Terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap cucu, ya, sebagai ayah. Ya. Datang orang lain dah. Dia gagal mendidik anaknya dengan baik. Mengawasin anaknya dengan baik. Tadi saya ceritakan seorang artis Hollywood. Ya, dia artis hebat. Tapi anaknya jadi BTS. Mau di, tarik kembali oleh bapaknya. Dia tidak mau. Tanda petir apa? Dia memang berontak dari, dari orang tuanya. Itu risiko seorang ayah. Entah kesibukan selama macam. Tapi kita punya risiko sebagai seorang karyawan, atau sebagai atasan, kita menjadi atasan, tapi tidak memimpin anak buah dengan contoh teladan yang baik. Kita punya anak buah, suka apa ya, di depan kita baik-baik, tapi di belakang kita tidak baik. Ataupun apa ya, selama macam itu. Ya itu, jadi ada provisitor role kita, tapi ada risiko di situ kan? Ya. Begitu Pak Tutut ya. Gak apa-apa. Jadi nanti Pak Tutut tuliskan aja. Ini minggu berikutnya lagi, 28 dia. Jadi kita akan coba kerjakan sambil kita belajar tempat lain. Ya ini, memang pelatihan ini tidak mudah, tapi saya percaya Anda semua bisa. Yang penting apa? Anda kerjakan setiap hari. Itu loh. Anda kerjakan setiap hari. Ya. Saya percaya, kalau misalnya Anda mulai bekerjakan setiap hari, satu halaman itu, suatu hal yang sederhana, lewat satu halaman. Yang akan lewat pasti. Anda, saya pernah menulis satu hari itu di sepuluh sampai sepuluh halaman. Ya. Sehingga, saya pernah dalam satu waktu, satu tahun saya menulis dua atau tiga buku. Kenapa? Karena itu, dikit-dikit waktu kosong kita langsung nulis. Waktu kosong kita langsung nulis. Kenapa? Kita punya fokus pikiran itu di situ, sambil kita kerjakan yang lain. Jadi kita memang punya apa? Punya kemampuan berpikir lebih dari satu. Kita memang multi-talenta. Ya. Buktinya kita nyitir mobil, kita sambil bisa apa? Sambil mendengarkan radio. Sambil ngobrol sama orang lain, sama tetap, sama istri kita. Ya. Sambil memperhatikan jalanan, kita pasang radio sambil ngobrol. Ya. kan itu kita punya otak ini digunakan untuk dalam beberapa pekerjaan, kan? Jadi, saya percaya Anda semua bisa. Kita coba uji, ya. Oke. Ada yang lain yang mau tanya? Pak Damawan, saat malam. Mbak Gita? Kayaknya nggak ada lagi. Nggak ada ya. Mbak Gita ada. Mbak Gita. Mbak Edina. Mbak Edina. Siapa? Nggak ada pertanyaan, Pak. Aman. Aman, ya. Aman, Pak. Aman, Pak. Tapi dikerjakan. Nah, karena ini, kembali lagi, saya tidak akan memaksa Anda dan tidak akan memaksa pekerjaan rumah Anda. Ya, tapi yang tadi quotes ataupun ini itu saya nggak periksa. Tapi yang saya periksa nanti pekerjaan ini. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan, teman-teman yang mengerjakan pekerjaan rumah, inilah buku Anda. Tulisan Anda. Kalau Anda mengerjakan, maka Anda akan menjadi penulis di buku yang akan kita cetak. Gitu. Ya. Tapi kalau Anda tidak menulis, ya, saya mohon maaf. Ya, saya mohon maaf. Anda, harus mengejar ketinggalan Anda. Saya tidak apa, tidak mau Anda, ya, kalau namanya kita bekerja dengan deadline yang begitu singkat, bekerjaan yang begitu banyak, saya percaya pasti kita akan hang. Ya, makanya saya minta Anda kerjakan sedikit-sedikit. Setiap hari, satu halaman, dua halaman, dengan fokus yang sama tadi. Ya, apa? Latar belakang. Anda tuliskan, bro. Ya, latar belakang. Anda tuliskan mulai garis besarnya apa. Ya, katalah, misalnya, keluarga. Ya, saya, saudara berapa? Ayah? Ayah apa? Ibu siapa? Kemudian bagaimana mereka cara mendidiknya? Bagaimana Anda bersekolahnya? Mungkin Anda di sekolah Badung, segala macam, atau baik, atau gimana, pernah juara segala macam. Anda ceritakan. Kemudian, mungkin tadi Anda dikirim oleh orang tua Anda dari Bali ke Jakarta dengan biaya yang pas-pasan lah. Anda dibiayai oleh orang tua. Ini saya ingat ceritanya siapa sih? Warkop lah. Mereka kuliah di UI. Kemudian, orang tuanya masih-masih di desa jual sawah dan segala macam untuk bisa membayar uang kuliah anak-anaknya di UI. Itu cerita-cerita yang kita bisa sampaikan. Dan semakin banyak varian-varian tersebut menghibur, yang membuat itu ada suatu nilai dan bermanfaat dengan orang lain, cerita tersebut akan akan nyentuh di hati mereka dan akan nyantol dalam tikan mereka. Itu saya inginkan Anda punya cerita betul-betul apa? Bermanfaat buat orang lain. Aisyah juga tolong tulis ya, Aisyah. Ini saya punya staff di Eting Academy. Saya minta juga dia ikut ambil bagian, nulis, karena saya membuka kesempatan siapapun yang ingin menjadi penulis saya akan bantu. Mbak Andirat, silakan. Ada bertanya? Pak Adrianto. Terima kasih, Pak. Silakan. Cukup menarik. Emang nulis ilmiah sama seperti yang Bapak cerita beda. Tapi saya tertarik, Pak. Emang ini pengalaman saya mendengar Bapak benar-benar salut juga, sayang. Jadi bagaimana saya harus menulis yang pengalaman, apa yang kita pernah jalani, profesi kita apa, apa yang kita mau nulis. Nah, itu itu suatu inspirasi bagi saya juga, Pak. Bagus itu, Pak. Ya. Itu, Pak, nanti penulisannya di komputer, ya, Pak? Iya, Pak. Jangan di dalam telur, Pak. Nanti dikirim ke WhatsApp ini, ya, Pak, ya? Jangan, Pak. Di email, Pak. Kalau WhatsApp bisa hilang. Oh. Kirim ke email? Iya, yang biasa, Pak. Asuransi guru at gmail.com. Oh, gitu. Oke, oke. Ya. Kan Anda punya aslinya juga, kan? Makanya setiap tulisan Anda, quotes Anda, Anda tulis di komputer dan bikin folder. Folder khusus. Ya. Menulis itu mudah. Kemudian isinya apa? Isinya quotes. Ya. Subfolder quotes. Nah, nanti ini. Ini adalah, subfoldernya adalah tulisan naskah. Apa? Tulisan buku atau naskah buku. Terserah. Ya. Di subfolder tersebut, tulisan naskah, apabila ada bab satu, ataupun latar belakang. Tulis latar belakang. Nanti dia punya isinya latar belakang. Jadi, terserah Anda bagaimana? Jadi, tuliskan di dalam komputer, kemudian bikinkan suatu folder ya, yang tidak akan hilang buat Anda. Dan Anda kirim pada saya, nanti saya akan coba baca sekilas, ya. Nanti saya akan coba lihat tulisan mana yang tanda petik cukup bagus, dan tulisan mana yang mungkin perlu di operas, perlu di reparasi. Ya. Perlu di reparasi lebih banyak. Nah, jadi, Anda tuliskan, jadi begini, minta tolong ya teman-teman. Terima kasih Pak Adelantot. Jadi begini teman-teman. Jadi kan saya minta tolong tuliskan latar belakang Anda. Ya. Saya berharap, saya berharap ya, Anda bisa kerjakan tersebut dalam waktu tiga hari ke depan. Ya. Tiga ke depan, atau empat hari ke depan. Selesai. Kemudian hari kelima, semua Anda serang pada saya, hari kelima, Anda baca dulu. Anda baca dulu nih. Ya. Ini kan versi pertama, Anda tuliskan nih. Apapun Anda tuliskan, tuliskan aja. Latar belakang kan? Ini latar belakang. Kemudian, Anda baca. Setelah Anda baca ini, kalau Anda nggak mengerti, berarti apa? Anda mesti apa? Edit. Ini tulis versi, ini versi satu, Anda save as versi titik dua. Ya. Yang telah Anda edit. Setelah ada versi satu ini, eh versi dua ini, coba Anda mintakan, Anda punya istri ataupun anak Anda, tolong kamu baca, tolong memberikan masukan kepada saya, tolong memberikan masukan kepada papa atau kepada saya, apakah kamu mengerti atau tidak? Apakah kamu paham nggak dengan tulisan papa ini? Ya, ini versi dua ya. Kalau katalah anak Anda menyampaikan, pa, dede atau kakak nggak ngerti nih, kamu menulis apa sih? Ya. Berarti apa? Anda mesti geser lagi, ini versi dua, Anda edit lagi versi tiga. Eh, iya, versi tiga ini. Nggak apa-apa, sampai gitu. Sampai versi tiga, Anda bisa sampai kepada saya. Jadi, pertama, Anda menjadi editor tulisan Anda sendiri. Kalau Anda tidak bisa paham dengan apa yang Anda tuliskan, maka bagaimana orang lain bisa paham dengan apa yang Anda maksudkan? yang paling dekat adalah Anda punya istri atau suami atau anak Anda. Tolong baca ya. Tolong berikan masukan. Apakah tulisan papa kamu pahami dengan baik atau tidak? Ya, kalau bisa diketas aja. Tolong coret-coret aja. Coret-coret aja. Ya, supaya mereka bisa mengerti gitu. Nah, setelah itu baru bikin versi tiga yang lebih baik. mengerti teman-teman ya, sehingga Anda tuliskan dalam waktu tiga-empat hari, Anda baca sendiri, bikin versi dua, setelah edit, setelah itu kasih anak ataupun pasangan untuk mereka edit atau kasih koreksi, bikin versi tiga. Begitu. Habis itu kasih ke saya. Begitu ya. Siap ya. Jadi, kita mulai menulis dan menjadi editor tulisan kita sendiri. Seperti tadi, kita memahat, memahat suatu batu atau kayu, itu masih belum kelihatan. Tulis aja. Nanti lama-lama, oh iya, di sini kurangnya. Oh, di sini mesti tempatan itu. Silahkan. Pak Ketut, ada yang bicara? Cukup ya? Tidak, Pak. Iya. Oke. Bu Edina, Bu Gita, Dede, Jorjio? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Nanti ini rekamannya saya akan upload ya di guru asuransi ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri pertemuan-pemuan hari ini. Ini perjalanan panjang, jadi Anda mesti punya spirit yang cukup banyak, sehingga kita akan bisa sampai di ujung. Hasilnya, ijazah Anda adalah nama Anda tertulis dalam buku tersebut. Oke. Begitu ya? Ya, siap. Kai. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai pesучit. Kolak semuanya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik. selamat menikmati